Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menentukan batas kurung leher kebaya ya kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini ini tampak depan dan ini tampak belakang kita fokus ke kurung lehernya aja ya teman-teman ini salah satu request dari salah satu subscriber semoga dengan adanya video ini bisa membantu ya teman-teman untuk teman-teman yang baru singgah di channel YouTube saya selamat bergabung ya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar anda tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya jadi teman-teman yang mau tahu caranya bisa disimak video ini sampai selesai jadi disini untuk pola dasarnya udah saya buat terlebih dahulu ini pola pola bagian depan dan ini pola bagian belakang ya seperti biasa ya ini saya kasih pencerahan sedikit yang ini untuk pola dasarnya kita tentukan dulu ya pola dasar kurung leher di sini saya menggunakan untuk turun ke bawah 7 cm dan ke samping masuk 7 cm dari titik 7 cm kita langsung tarik garis lurus ya ini sepanjang baku ini bahunya dari bahu ini turun 3 cm ya turun 3 cm jadi ini titik bahunya kita hubungkan garis ya dari titik 7 dan dari batas bahu ya ini sepanjang bahunya lalu kita turun 3 cm lalu kita turunkan 3 cm jadi ini kita hubungkan garis ya udah dihubungkan sekarang kita ukur leher bahunya bahu yang kita dapatkan waktu pengukuran ya jadi disini bahunya 7 cm jadi saya langsung ukur di sini mulai dari ujung ini ya saya langsung dari titik sini yang 3 cm kita masukkan ke dalam sepanjang bahu yang kita dapat waktu mengukur ya jadi disini ukurannya 7 cm jadi saya ukur di sini mulai dari ujung ini ya saya mulai dari ujung kita masukkan 7 cm kita kasih tanda lalu untuk turun lehernya ya untuk turun lehernya disini untuk pola dasarnya 7 cm jadi kita mengukurnya dari turun leher yang ini ya jadi turun leher yang saya dapat diukuran yaitu 5 per 11 artinya kita ukur dari sini ya dari titik yang 7 cm kita ukur ke bawah 5 per 11 berarti ini 55 untuk lehernya nanti ya dan ini 11 untuk batas tilenya ya jadi ini kita hubungkan roh 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 jadi ini untuk lehernya ya kerumat bagian depan sudah selesai sekarang kita ke kerumat bagian belakang ini untuk pola dasarnya bagian belakang turun 3 cm ya dan untuk masuk ke dalam 7 cm jadi dari sini dari titik 7 cm kita tarik garis bahu ya bahunya dari sini kita ukur bahu lalu kita turunkan ke bawah 3 cm ya sama dengan bagian depan ini turun 3 langsung kita hubungkan garisnya dari sini untuk membuat lebar bahunya ya bahu untuk pola depan tadi disini 7 cm ini 7 cm jadi disini juga kita masukkan 7 cm ya jadi kita ukur dari sudut ini ini ya jadi untuk belakangnya bisa 3 cm tetap atau bisa diturunkan sekitar 1 cm ya jadi untuk turun belakangnya 4 cm selamat menikmati jadi ini untuk bagian belakang jadi ini untuk kerula harinya udah selesai ya jadi kalau teman-teman lihat ada yang susunan Sabrina ada yang agak tertutup jadi ini tergantung susunan bunganya kalau mau Sabrina ini susunan bunganya nanti dekat ke arah luar ya atau ke arah kerulangan jadi seperti ini ya dimulai dari sini kira-kira 1 atau 2 cm itu tergantung ya tergantung modal yang diminta jadi kalau mau Sabrina ini ke tepi ini ya susunan bunganya lalu seperti ini mulai dari batas ketutup sambungan kalau mau agak tertutup ini didekatkan ke arah luar sini ya jadi ini sebatas ini bisa jadi disesuaikan dengan selera ya atau disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk bagian belakangnya juga sama ya kalau mau di depan udah terbuka atau model Sabrina otomatis bagian belakang juga ya agak ke tepi jadi seperti ini ya ini sampai sini ya sebatas sambungan tilih ini ini tercutup ya teman-teman jadi bunganya dinaikkan naik-naik lalu naik jadi bisa mengguncuk V atau U ya jadi disesuaikan dengan selera masing-masing udah seperti ini kita perjelas ya ukuran untuk kerum lahirnya ini relatif ya teman-teman jadi gak harus 7 cm 8 cm jadi ini disesuaikan ya kita ukur waktu kita mengukur badannya kalau mau 8 cm ini kita masukkan lagi ya atau kalau mau yang sanghai bisa sebatas pulau dasar atau diturunkan sedikit jadi ini 8 cm ya sekarang ini kita perjelasin jadi untuk depan kemudian depan yang ini ya dan untuk kemudian kebelakangan ini jadi sekarang ini polanya udah bisa kita potong ya untuk detail cara pemotongan polanya udah ada saya upload di video sebelumnya teman-teman yaitu cara potong pola kebayat tanpa jahitan di bahu tile-nya kita lipat 2 seperti ini dulu ya ini kita lipat 2 lalu kita letakkan polanya seperti ini kalau kebayatnya kancing belakang yang ini berada di lipatan kain ya untuk pola depannya berada di lipatan kain dan yang ini tempat kancing sekiranya kebayatnya kancing depan jadi yang bagian belakang yang berada di lipatan bahan ya atau di lipatan kain jadi posisinya seperti ini jadi ini letak kancingnya nanti karena disini saya bawa kancing belakang jadi yang bagian depan yang ada di lipatan kain ya teman-teman kita letakkan posisinya seperti ini pastikan untuk kampuhnya dapat ya kalau posisinya udah sejajar bagian ujungnya ini pas di lipatan kain dan kampuhnya juga udah dapat sekarang kita pentul ya jadi polanya sama tile kosongnya gak tergeser-geser lalu kita potong disini saya menggunakan tile-nya double ya jadi saya potong sekali lagi dengan ukuran yang sama udah dipotong salah satu tile-nya kita lepaskan ya dan salah satunya kita radar jadi hasilnya seperti ini teman-teman yang ini kita letakkan nanti kita sejajarkan dulu udah sejajar seperti ini lalu kita tahan pakai pentul ya setelah itu baru kita jahit sejajar dengan garis radar barangkali ada teman-teman yang belum tahu cara menjahitnya udah ada saya upload ya teman-teman yaitu cara menjahit kurung leher tile dua lapis kalau udah siap bagian lehernya sekarang kita masuk ke pemotongan bahan kebayanya atau bahan brokat ini bahannya kita lipat dua seperti ini ya bagian buruk kain ini ketemukan dengan bagian buruk kain lalu kepala kain yang di bawah ini kita sejajarkan kalau bisa motif bunganya juga disejajarkan jadi posisinya seperti ini ya ini kancing belakang jadi yang bagian depan berada di lipatan kain kalau posisinya udah pas udah bisa dipentul ya pastikan untuk sisa jahitan atau kampuhnya ada 2,5 atau 3 cm sekarang kita mau meletakkan pola bagian belakang jadi ini kita sejajarkan ya bagian sisi bagian depan dengan sisi belakang disejajarkan ya jadi posisinya yang ini sama depan dan belakang sekarang kita tahan pakai pentul setelah itu kita potong ya disini saya buat kampuh atau sisa jahitan untuk sisinya masing-masing 3 cm untuk bagian ketia atau bagian atasnya juga semuanya dan bagian tengah belakang masing-masing 1,5 cm jadi seperti ini ya udah seperti ini ini udah bisa dirader sekarang kita radar keliling ya kita radar keliling kuknaknya juga dan juga belahannya kalau ada belahan jadi ini ini untuk badan bagian depan ya sekarang kita radar badan bagian belakang kalau udah siap dirader udah bisa disatukan ke tile kosong ya untuk proses cara menempelkan tile polos ke badan brokat udah ada saya upload ya teman-teman jadi teman-teman yang belum tau caranya bisa disimak videonya kalau udah siap ditempelkan ke badan brokat kita udah bisa jahit stick balik bagian sisinya ya teman-teman untuk trik jahit stick balik kebaya udah ada saya upload ya teman-teman jadi bisa teman-teman lihat lebih detail kalau udah siap bagian sisinya dijahit kita jahit kerungan untuk detail trik jahit kerungan kebaya udah ada saya upload ya jadi teman-teman pemula bisa lihat lebih jelas kalau kerungan yang udah selesai kita lanjut ke pemasangan tali sengkelit kalau sengkelitnya udah terpasang tali sengkelitnya udah dipasang udah bisa disusun bunga ya teman-teman susun bunga di bagian dada punggung dan juga di bagian belahan depan saya rasa ini udah cukup jelas untuk menjelaskan tutorial proses pembuatan kebaya mulai dari proses pembuatan kerung leher sampai selesai semoga video jenis bermanfaat dan bisa dipahami teman-teman jadi hasilnya nanti seperti ini ini kerung leher bagian depan dan ini bagian belakang dan ini contoh hasil waktu dipakai di badan sampai disini dulu video saya kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman jika teman-teman rasa videonya bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share ke sosial media anda terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati